Si pedang tumpul jelit dua. Bab dua lidah seperti teratai pedang seperti pelangi. Diiringi bentakannya, tubuh Ye Ulyong mengikuti Kie panjang, meluncur turun. Lim Piau Leng sama sekali tidak menyangka lawannya akan menggunakan jurus ini. Maka Kie yang dipegang segera dilepas. Tadinya dia ingin melemparkan Kie-nya pada Ye Ulyong, tapi Ye Ulyong benar-benar sangat lincah. Dia melepas penanya, ujung kaki bertumpu ke pegangan Kie dan melayang ke tempat lain. Begitu dia berteriak setan pertama tertangkap, mereka mengira Lim Piau Leng yang tertangkap. Maka Buta Kuang dengan cepat datang untuk menolong, tapi saat itu Kie panjang yang dilemparkan menghampiri maka dia mengangkat geloknya untuk melindungi dirinya sendiri, tenaga. Tangan Lim Piau Leng sangat kuat, biarpun dia bisa bertahan tapi tetap tergetar mundur dua langkah, saat mendarat Lim Hut Kiam segera berteriak, pengurus Bu, harap mundur. Bu Takuang sama sekali tidak menyangka yang dimaksud setan pertama adalah dirinya, tapi dia sudah mendarat di tempat yang salah, maka dengan wajah penuh kekesalan dia mundur, Ye Ulyong mulai menyerang Oh Yan Chao yang ada di sebelah sana. Karena dia tampak sangat tenang, pecut yang dilayangkan membuat Ye Ulyong mundur, melihat ada kesempatan Soe Tian Xia langsung menusuk dengan pedangnya, tapi baru saja pedangnya menyerang dia sudah terjatuh di atas golok. Karena Soe Tian Xia terjatuh dengan sendirinya orang yang melihat dari jauh masih mengira dia maju terlalu kencang sehingga membuatnya terjatuh, orang yang melihat dari dekat mengira dia terkena serangan senjata rahasia kecil sehingga terjatuh, maka mereka pun menjadi ribut, apalagi Kiepi Xia, dia meninggalkan tempat duduknya dan berdiri di sisi barisan pedang. Melihat Soe Tian Xia terjatuh dengan wajah menghadap ujung golok, dia takut Soe Tian Xia akan mati, maka dia menarik baju Soe Tian Xia dan segera mengangkatnya, sebelah tangannya dengan cepat mengeluarkan pedang dan dia meloncat masuk ke dalam barisan golok itu. Dia menyerang Ye Ulyong dengan pedangnya dan berteriak, orang licik, kau berani menyerang Suhengku dengan senjata rahasia. Ye Ulyong tidak menyangka Kiepi Xia akan masuk secara tiba-tiba, untuk menghindari serangannya tubuhnya condong ke depan lalu menabrak Pian Seng. Pecutoh Yan Cao saat itu tepat sedang diangkat sebetulnya dia bisa saja menyerang bagian bawah Ye Ulyong. Tapi dia adalah orang yang berpandangan lurus, dia malu mengalahkan lawan dengan Kier seperti itu maka dengan tangan kosong dia mendorong Ye Ulyong, Ye Ulyong yang licik malah menarik pergelangan tangan Oh Yan Cao ke depan. Oh Yan Cao tidak menyangka Ye Ulyong akan memperlakukan dia seperti itu, maka posisi kakinya menjadi tidak seimbang, dia menendang roboh empat golok yang ditancap di tanah. Kiepi Xia melihat serangannya tidak mengenai sasaran malah Oh Yan Cao hampir menabraknya terpaksa dia menghentikan serangannya dan menghindar ke pinggir, karena para penonton ribut membuat Kie Seng Lim Piao Leng tidak bisa berkonsentrasi, Ye Ulyong seperti setan gentayangan datang menyerang, senjata koasnya digerakkan menotok ke arah wajah Lim Piao Leng, karena Kie panjang sudah terlempar, sedang dia tidak sempat mengambil sepasang pedangnya masih terselip di pundak dan serangan koas yang datang sangat cepat terpaksa dia mundur menghindar. Tempat di mana dia berdiri memang berada di sisi barisan, karena mundur maka kedua kaki berada di atas barisan, Lim Hut Kiam berkata, Suseng sudah kalah, peragaan opera menangkap setan dimenangkan dengan seru, tapi ilmu gaib pelajar Shisong terlalu rendah, Untung datang Dewi Kuan Im membantu, opera ini jadi diselesaikan dengan indah. Tanda petik, Kie Piao Leng masih berdiri di atas barisan golok siap mengejar Ye Ulyong, mendengar kata-kata Lim Hut Kiam, kedua matanya segera melotot, apa yang kau katakan tadi? Lim Hut Kiam tersenyum, aku berdiri sebagai wasit aku memberi komentar pada pertarungan tadi. Wasit macam apa, orang lain menyerang dengan senjata rahasia kau malah tidak melarangnya. Lim Hut Kiam menghentikan tawanya, katanya, Nona, kalau bicara harus masuk akal, aku tidak membuat ketentuan tidak boleh menggunakan senjata rahasia. Apakah harus dibuat peraturannya? Ye Uto Ako memberi petunjuk menangkap setan, barisan pedang ini adalah lingkungannya, maka dengan care apapun dia bisa bergerak bebas, apalagi dia tidak menggunakan senjata rahasia, malah kau yang tanpa alasan masuk ke dalam barisan ini, menurut peraturan yang ada aku harus mengusirmu dari sini, tapi aku melihat karena kau baik hati, kau takut kalau Ye Uto Ako seorang diri tidak sanggup melawan mereka berempat, maka kau datang untuk membantunya, karena perusahaan perjalanan kalian berjiwa besar, maka aku tidak akan mempermasalahkan dan aku buru-buru memberi komentar. Tanda petik. Kie Pishia marah dan berteriak, sembarangan bicara, kalau dia tidak menggunakan senjata rahasia, mengapa Soh Suheng bisa terjatuh, dengan kemampuan ilmu silatnya tidak mungkin dia bisa terjatuh. Lim Khud Kiam tertawa, itu semua di luar dugaanmu, Soh Tiansya menang terpeleset, ilmu silatnya memang tinggi ilmu pedangnya pun sangat bagus, walaupun terpeleset dia masih terlihat tenang, tubuhnya kurang seimbang, tapi dia menggunakan pedang untuk menahan tubuhnya, asal dia tidak terjatuh dan kaki tidak menyentuh tanah, dia tetap bisa meneruskan pertandingan, kau yang terlalu mengada-ada dan menariknya, hingga turun, kau adalah Sumoy-nya dan kau adalah putri ketua Kie, maka dia menahan kemarahannya, kalau kau orang lain, dia pasti sudah memukulmu. Soh Tiansya yang berdiri di sisi mengeluh, Sumoy, turunlah. Tidak apa kami kalah asal jangan sampai orang-orang terus menertawakanmu. Sesudah mendengar kata-kata Limhut Kiam, Kiepi Sia baru sadar apa yang dikatakan Limhut Kiam ada benarnya, Soh Tiansya memang kesal dan marah kepadanya karena terlalu banyak ikut campur, dia merasa aneh dan bertanya, Suheng, apakah kau terpeleset hingga terjatuh? Betul. Mengapa kau bisa terpeleset? Aku tidak menyangka tenaga dari kaki lawan bisa menggoyangkan golok yang ditancap, karena ujung golok bergoyang-goyang, maka tubuhku tidak bisa seimbang sebetulnya aku berusaha untuk mengimbanginya, tapi ah, Sudahlah jangan terus membicarakan tentang masalah ini lagi, Yang penting sekarang kami berempat tidak ada yang terluka, hanya saja kejadian ini memalukan. Kiepi Sia sangat sedih, dia malu juga menyesal, berarti aku yang sudah mencelakaimu. Tidak juga, mungkin karena pengalamanmu di dunia persilatan masih kurang, maka kau tidak tahu kalau orang-orang licik selalu menggunakan care licik, kau ingin menolongku dan aku tetap merasa berterima kasih kepadamu. Lim Kut Kiam tertawa, Nona Kie, apakah kau sudah mengerti? Jadi kau jangan menyalahkan wasit karena tidak adil. Ini hanyalah permainan tidak perlu begitu serius, tapi aku tetap harus memberi nasihat kepadamu. Orang yang memegang pedang tidak boleh cepat marah, mereka sedang bertarung lalu kau datang tiba-tiba, hal itu akan mencelakai. Orang lain, mungkin kau sendiri juga akan terluka, silakan turun, aku akan bertanya kepada ketua kelompok pertunjukan ini apakah dia masih mempunyai petunjuk yang lebih bagus lagi. Tanda petik. Karena Kie Pisia dimarahi oleh Lim Kut Kiam, dia merasa marah sekaligus malu, tiba-tiba pedangnya terus berputar, semua golok yang menancap di tanah tersapu oleh pedangnya, kemudian dia berteriak, lantian yang siang set, pertunjukan kalian cukup berakhir sampai di sini, maksud kedatangan kalian sangat jelas, apapun rencana kalian lebih baik kalian jelaskan sekarang. Keluarga Ye U terdiri dari enam orang, mereka terkejut mendengar teriakan Kie Pisia, bukan karena Kie Pisia sudah mengetahui identitas mereka karena lambat laun akan diketahui juga, yang membuat mereka terkejut adalah jurus Kie Pisia saat menyapu golok-golok di bawah, sebab barisan golok itu seluas dua tombak persegi, tapi hanya dengan satu jurus Kie Pisia bisa menyapu bersih barisan golok itu, jurusnya ini benar-benar mengejutkan orang. Tamu-tamu yang duduk pun terkejut, nama lantian yang siang set membuat mereka terkejut, mereka adalah orang-orang dunia persilatan, apalagi yang usianya agak tua, kebanyakan mereka tahu bentrokan antara lantian yang siang set dan Kie Tiang Lim dan tahu kalau mereka bernam datang untuk membalas dendam, maka mereka mengkhawatirkan keselamatan Kie Tiang Lim. Dari pihak lantian yang siang set sudah tiga orang yang memberi pertunjukan, dua orang gadis berilmu tinggi, Ye Uliong sendirian sudah mengalahkan Suseng, ilmu silatnya memang hebat, tiga orang muda ini adalah keponakan lantian yang siang set, kalau begitu bagaimana dengan kemampuan dua orang tua itu? Ye Uji Tong tertawa, lebih baik kami terus terang, Kie Tiang Lim, aku mengirakah sudah melupakan kami ternyata kau berpura-pura tidak mengenali kami. Kie Tiang Lim berdiri, teman lama mana mungkin, aku melupakan kalian begitu saja karena kalian berdua menutupi identitas kalian, terpaksa aku pun pura-pura tidak mengenali kalian. Ye Uji Tong berkata, lantian yang siang set sekarang sudah berubah menjadi its set, tapi kami terus ingat urusan kami di dalam hati, hutang lama harus kami perhitungkan. Kie Tiang Lim sedikit terpaku, masalah aku yang telah membunuh lotoah kalian, aku memang mengakuinya kalian berdua masih hidup. Mengapa disebut its set? Ye Uji Tong marah, kami kakak beradik karena dirimu sudah kehilangan sebelah tangan, kami sekarang menjadi setengah manusia, dua orang yang hanya mempunyai sebelah tangan. Kalau digabung bukankah akan menjadi satu orang yaitu its set? Ternyata begitu, aku tidak bisa bicara apa-apa lagi, dengan care apa kalian ingin memperhitungkan hutangku dulu tanya Kie Tiang Lim. Ini bukan hanya satu hutang, harus pisahkan, sebab to'ako kami. Ye Uji Tong mempunyai putera yang sudah dewasa, hutangmu dengan Ye Uji Tong menjadi tanggung jawab mereka, kami berdua hanya minta dua tangan yang sudah kau putuskan, apakah ini adil? Adil. Aku hanya mempunyai dua tangan, aku akan mengembalikannya kepada kalian, satu orang mendapatkan satu tangan, kemudian aku akan menyisakan nyawaku untuk keponakanmu, apakah dengan care ini kalian merasa puas? Ye Uji Tong berkata, kau benar-benar enak diajak bicara, tadinya kami ingin menambah dengan sedikit bunganya, karena kau begitu terbuka kepada kami, jadi kami tidak akan menambahkan bunga, potong saja tanganmu untuk kami. Kieti Yang Lim tersenyum, dua puluh tahun yang lalu, orang Shikia bukan dengan care seperti itu berhutang kepada kalian, tangan kalian bukan kalian sendiri yang memutuskannya. Maksudmu apakah kami harus berusaha dulu? Hutang seperti apa, care membayarnya pun harus dengan care seperti itu, ini wajar Kieti Yang Lim tertawa. Betul juga, kami tidak ingin kau membayar hutang tanpa berusaha, kami juga sudah siap dengan care kami menagih hutang, kau pasti akan membayarnya, apakah kita akan melunasinya di sini, atau kita cari tempat lain? Dimanapun boleh jawab Kieti Yang Lim. Baiklah, ruangan ini lumayan besar, bagaimana kalau di sini saja. Bawalah pedangmu kemari ujar ye uji tol. Kieti Yang Lim tertawa, katanya, hari ini adalah hari ulang tahunku. Tanda petik, itu lebih baik, kelak hari ulang tahunmu akan menjadi hari kematianmu juga, bisa diperingati sama-sama supaya keturunanmu tidak lupa menyembah, tembah yang ibu, hari yang bagus ini, kau jangan mundur lagi. Kieti Yang Lim berkata, aku tidak akan mundur, aku hanya ingin memperingatkan kalian, hutang di antara kita jangan sampai membuat orang lain terkejut, kalian tunggu sebentar, setelah tamu-tamuku pulang, baru kita membuat perhitungan di antara kita, bagaimana? Boleh saja, sebetulnya 20 tahun yang lalu kau bisa membunuh kami, tapi kau tidak tega melakukannya, hanya membuat tangan kami buntung, kami merasa sangat berterima kasih kepadamu untuk hal ini, maka hari ini begitu datang kami akan diam dulu, biar pesta ulang tahunmu bisa dilangsungkan dulu, tapi putrimu sudah tidak sabar dan sudah berteriak dulu, kalau pesta ini dilanjutkan kau pun akan merasa tidak tenang, lebih baik sekarang kau mengantar para tamu pulang. Kieti yang lem mengangguk, dia memberi hormat kepada para tamu, saudara-saudara dan para hadirin, aku minta maaf kalian sudah datang jauh-jauh, aku tidak bisa menyajikan makanan yang enak, tapi kalian sudah melihat keadaan sekarang, aku harap kalian memaafkan kami, silakan. Tamu-tamu yang ada di sana tidak ada seorang pun yang bergerak, Yew Jitong dengan tidak sabar berkata, sudah, sudah. Bukankah kalian sudah memberi selamat, arak pun sudah diminum, kalau masih tidak cukup, besok di sini akan ada upacara pemakaman, kalian boleh membawa uang kertas untuk orang mati, masih ada makanan yang enak, sekarang kalian boleh pergi. Hun Lai Min Tiong Ho dengan marah berkata, Yew Jitong, kau tampak sangat percaya diri bisa mengalahkan Kieto aku, padahal mungkin besok adalah upacara pemakamanmu. Yew Jitong tertawa terbahak-bahak, apakah Entai Hiap bisa meramal, memang besok kami akan mengadakan pesta besar, pesta untuk memperingati kesuksesan kami membalas dendam peristiwa 20 tahun yang lalu, besok aku akan mengundang Entai Hiap menjadi tamu pentingku. Sebetulnya Entai Hong Ho ingin mengatakan, yang akan mati adalah Lan Tiang Siang Set sendiri, tapi kata-kata Yew Jitong malah membuatnya tidak bisa menjawab. Yew Jitong berkata, Entai Hiap, aku tahu kau dan Kieti Yang Lim adalah teman baik, maka aku sengaja berada dalam satu perahu bersamamu, aku sengaja menyuruh keponakanku menunjukkan ilmu silatnya, supaya kau mengatakan pada Kieti Yang Lim, tadi kami pun masih sempat memperagakan beberapa jurus, namamu sangat terkenal di dunia persilatan, pandanganmu juga luas, kau pasti bisa melihat siapa yang menang dan siapa yang kalah hari ini. Yang kalian tunjukkan adalah ilmu rendahan, bukan ilmu yang benar-benar, nama Kieto aku sangat terkenal, nama kalian jauh berada di bawah beliau. Yew Jitong tersenyum, betul, mengenai jurus pedang kecuali Chiam Longhiong, yang kedua adalah Kieti Yang Lim, kami kalah bersaing dengan mereka, maka terpaksa kami menjadi kera lain. Apa kalian akan memakai senjata rahasia? Senjata rahasia hanyalah salah satu kera kami, masih banyak permainan lain, yang terpenting kami harus menang, jawab Yew Jitong. Kalian sungguh licik Kieti Yang Lim marah. Yew Jitong tertawa sinis, Kieti Yang Lim, jangan lupa kami datang untuk membalas dendam, apakah membalas dendam harus dengan kera sopan. Lim Hut Kiam yang tidak mau diam saja, akhirnya ikut berkata, betul, membalas dendam bukan untuk memberi pertunjukan, kera apapun bisa dilakukan. Kieti Yang Lim selalu sungkan kepada Lim Hut Kiam, sekarang mendengar dia berkata demikian, wajahnya segera berubah, Sobat, sebenarnya kau berada di pihak mana? Aku berada di posisi netral, aku tidak memihak pada siapapun, kata-kata ku tadi juga adil, kalau membalas dendam hanya menggunakan ilmu silat, orang yang tidak bisa ilmu silat, apakah bisa membalas dendam? Aku tanya kepadamu kau berdiri di pihak mana, bukan bertanya kau akan membantu siapa, sebab kau juga orang dunia persilatan, maka aku bertanya demikian, tujuan berlatih ilmu silat adalah untuk membela kebenaran juga keadilan, membasmi yang jahat melindungi yang lemah. Tanda petik, itu sudah pasti jawab Lim Huk Kiam. Kalau kau sudah tahu, syukurlah. Aku ingin bertanya, apakah kau tahu mengapa aku dan Lan Tiang Siang Set bisa menjadi musuh? Itu adalah kejadian 20 tahun lalu, mana aku tahu kata Lim Huk Kiam. Aku bisa memberitahu, 20 tahun yang lalu Lan Tiang Siang Set menguasai wilayah Hun Lem, mereka jahat, Hek Bin Set Sin Ye Uta Tong memaksa seorang wanita menjadi istri mudanya, tapi perempuan itu menolaknya, lalu Ye Uta Tong dan kedua adiknya membunuh keluarga wanita itu dan menculiknya, di tengah jalan aku bertemu dengan mereka, apakah aku bisa membiarkannya? Harus jawab Lim Huk Kiam. Apakah Ye Uta Tong harus dibunuh harus? Kalau begitu mereka mencariku untuk membalas dendam apakah itu masuk akal? Masuk akal Lim Huk Kiam menjawab dengan santai. Tiam Giok Beng tidak tahan lagi, dia ikut berkata, Lim Lote, itu aturan dari mana? Aturanku aturan umum, Ye Uta Tong harus dibunuh karena melanggar peraturan pemerintah, dia harus dihukum oleh pemerintah, harus ditangkap lalu diserahkan kepada pemerintah, dia akan dihukum oleh pemerintah, tidak pantas kalau Kieti Yang Lim yang membunuh dia. Kekuatan Lantiang Samset sangat kuat, pemerintah di Hun Leng pun sangat takut kepadanya seperti takut pada harimau, mana mungkin mereka berani mencabut kumis harimau kata Kieti Yang Lim dingin. Pemerintah hanya takut kepada mereka, bukan tidak mau mengurusi hal ini, karena kau mempunyai kekuatan menangkap mereka, maka kau harus membantu pemerintah menangkap mereka, ini baru jalan yang benar, tapi kau mengandalkan ilmu silatmu sendiri dan membunuh dia, menggunakan kata-kata bagus dengan dalih membela keadilan, padahal kau hanya ingin mencari nama, tindakanmu jadi salah. Kata-kata Lim Hud Kiam membuat Kieti Yang Lim tidak sanggup menjawab, setelah lama dia baru berkata, mungkin kau belum lama berkelana di dunia persilatan, jadi tidak tahu kalau orang-orang dunia persilatan dalam melakukan pekerjaan tidak pernah berhubungan dengan pemerintahan. Inilah kesalahan besar dari orang dunia persilatan, mereka menganggap kalau mereka adalah hukum, apakah dengan adanya orang dunia persilatan maka tidak butuh hukum. Bukan begitu, orang dunia persilatan mengurusi masalah dunia persilatan, mereka tidak bisa mengurusi salah atau benarnya orang-orang di dunia ini, jika Lantian Samset tidak mempunyai ilmu tinggi mereka tidak akan berani melakukan semua perbuatan sesuka hati mereka. Kalau mereka melakukan kesalahan lantas dibereskan oleh pemerintahan, aku pun tidak akan banyak mengurusi hal-hal yang tidak ada sangkut prautnya denganku. Itu benar, kau sudah membunuh Ye Uta Tong, keturunannya datang untuk membalas dendam, ini adalah hal biasa, apakah kau masih mengatakan ini tidak masuk akal? Kieti yang Lim tidak bisa menjawab, Lim Hut Kiam berkata lagi, sekarang banyak orang dunia persilatan yang mengaku kalau mereka adalah orang yang membelah keadilan dan kebenaran, sering secara sembarangan membunuh orang, mereka hanyalah orang-orang yang ingin mencari nama, sebenarnya tindakan mereka bukan demi keadilan dan kebenaran. Menurut pandanganmu seperti apa keadilan dan kebenaran itu? Tanya Kieti yang Lim. Kalau menemukan hal yang tidak adil, kita tidak boleh berpangku tangan tapi juga tidak boleh sembarangan membunuh orang, lihat pedangku adalah pedang tumpul, aku ingin dengan pedang Buddha ini mengubah orang-orang jahat di dunia ini menjadi baik, itu baru disebut menjaga keadilan dan kebenaran, jawab Lim Hut Kiam. Aku kagum padamu yang punya keinginan hati seperti itu kata Kieti yang Lim. Ketua salah, aku tidak berniat ingin terkenal di dunia persilatan, aku hanya ingin mempunyai hati seperti Buddha. Betul, aku mengaku salah, tapi dengan hati baikmu, kalau bertemu orang yang jahat dan licik, kau harus bertindak bagaimana? Harus dengan kesabaran membuat mereka mengerti aku kagum kepadamu. Sekarang aku ingin tanya, kalau mereka ingin membunuhku, aku harus bertindak bagaimana? Kalau kau mempunyai kekuatan untuk melindungi dirimu sendiri, mereka tidak akan bisa membunuhmu. Kalau kau tidak mempunyai kekuatan melindungi dirimu sendiri, di sini banyak temanmu, mereka bisa membantumu, yang penting kau tidak boleh membunuh orang lagi. Orang Shikyai sejak membuka perusahaan perjalanan belum pernah membunuh orang, hari ini aku pun tidak bermaksud melukai orang. Itu sangat baik, kalau kita terus menerus saling membalas dendam kapan akan ada habisnya, di dunia persilatan banyak masalah terjadi karena balas-membalas, makanya masalah tidak ada henti-hentinya timbul. Tapi kalau aku tidak membunuh orang, orang lain yang akan membunuhku. Tidak, di belakangmu ada Pak Hai Kiam Im, Ciam-Ciam Pue yang mendukungmu. Mereka tidak akan bisa membunuhmu hari ini. Ciam Giok Beng tersenyum, Lote terlalu memuji, aku sudah tua tenaga pun sudah berkurang, sepertinya aku tidak bisa mengurusi hal ini. Kalau kau tidak bisa mengurusi hal ini aku yang akan mengurusnya, asal kau bersedia aku tidak akan membiarkan pembunuhan terjadi di sini. Keluarga Yew terdiri dari enam orang setelah mendengar perkataan ini. Mereka terpaku, Yew Jitong bertanya, Kongcu, apakah dendam kami akan berlalu begitu saja? Aku tidak berkata seperti itu, Kie Tiang Lim sudah membacok hingga putus tangan kalian, kalau kalian sanggup kalian boleh membacok kembali tangannya. Yew Jitong berteriak, bagaimana dengan dendam ayahku ayahmu mati karena ilmu silatnya lebih rendah dari Kie. Tiang Lim, kalau ilmu silat kalian bisa lebih hebat dari Kie. Tiang Lim, berarti kau sudah bisa membalaskan dendam ayahmu. Apa begitu sederhana kata Yew Jitong marah? Kalau tidak begitu, lalu apa yang kau inginkan tanya Lim Hukiam? Hutang darah harus dibayar dengan darah. Wajah Lim Hukiam segera berubah, kau boleh mencobanya, kalau kau merasa harus membunuh baru merasa senang, aku akan membuatmu seumur hidup tidak bisa bersilat lagi. Yew Jitong terdiam, tapi dia sudah mengeluarkan senjata koasnya lalu menyerang ke arah jantung Lim Hukiam. Dengan sebelah tangannya Lim Hukiam menutupi dadanya dan menahan serangan koasnya, sedangkan satu tangannya lagi sudah meluncur mencengkeram ikat pinggang Yew Jitong, dan pelan-pelan mengangkat Yew Jitong, kemudian melempar Yew Jitong seperti batu besar mendarat ke bawah. Yew Hau dengan cepat memapahnya bangun, kakak, bagaimana dengan keadaanmu? Yew Jitong mengatur nafas ternyata dia tidak terluka, maka dia berusaha melepaskan pegangan Yew Hau, dia siap menyerang lagi, Yew Leng Niyo datang menariknya, to aku, kata-kata Lim Kong Chu betul, kita coba terima aturannya, paman kita harus membayarnya tapi tidak sampai harus membunuh orang, Kieti Yang Lim sangat terkenal di dunia persilatan kalau kita bisa mengalahkan dia itu lebih berarti dibandingkan harus membunuh dia. Yew Jitong ikut bicara juga, betul, Kieti Yang Lim terkenal di dunia persilatan selama beberapa puluh tahun, kalau kita bisa mengalahkan dia namanya akan hancur sekalipun dia masih hidup, dia akan merasa lebih memilih untuk mati, lo to'a kita bisa menutup metu dengan tenang. Yew Leng melihat mereka berdua terus menasehatinya dengan alasan yang sama, dia tahu semua ini bukan tanpa alasan maka dia memilih untuk diam, tapi matanya tetap melotot kepada Lim Huk Kiam. Lim Huk Kiam pura-pura tidak melihatnya, dia tertawa sambil berkata, sekarang semua orang setuju untuk tidak melukai orang, jadi sekarang kita bisa mengunjukkan kehebatan ilmu silatnya, ketua tidak perlu buru-buru mengantar tamu pulang biar semua orang bisa menyaksikan keramaian ini. Kieti Yang Lim tadi melihat Lim Huk Kiam dalam satu jurus sudah berhasil membuat Yew Leng bertekuk klutut, dia tidak bisa mengukur ilmu silat pemuda itu maka dia juga memilih untuk diam, Yew Jitong memberi isyarat metu kepada Yew Sem Tong, Lo Sem, kita berdua siap menagih hutang tangan kita yang sudah dibuntungkan. Yew Sem Tong mengangguk dan dia pun keluar, tanya Kieti Yang Lim, apakah kalian berdua ingin bertarung bersama-sama? Tadinya kami ingin bertarung dengan dua tangan menggunakan dua senjata, karena tangan kami sudah dibuntungkan oleh Tuan, maka kami tetap ingin dengan dua tangan memegang dua senjata, maka kami berdua menciptakan ilmu silat dua orang menjadi satu orang, kalau Tuan merasa akan dirugikan Tuan bisa mencari orang lain untuk membantu. Aku tidak mempunyai kebiasaan seperti itu, ujar Kieti Yang Lim. Kalau begitu kami tidak akan bersikap sungkan lagi, Yew Jitong berkata dengan pendingin, Yew Jitong berpesan, Bwe Nyo, keluarkan senjataku. Yew Bwe Nymar membuka bungkusan kain lainnya, dia mengeluarkan dua senjata aneh, kemudian melemparkan kepada Yew Jitong dan Yew Sem Tong, tamu-tamu yang duduk pun menjadi termangu karena tidak tahu dua senjata itu apa namanya. Yew Jitong memegang senjata berbentuk seperti pecut dengan tujuh sambungan, tapi kalau dilihat dengan teliti senjata itu terbuat dari tujuh pisau kecil yang diikat menjadi satu, setiap ujung dan kepala pisau terdapat ring untuk menyambungkannya, pisau yang pertama dipakai untuk pegangan dan pisau yang terakhir tidak ada ringnya, karena panjang senjata itu mencapai satu setengah tombak, maka senjata itu digerakkan dengan kero ditarik-tarik, sedangkan sebagian lagi berada di bawah. Senjata Yew Sem Tong berbentuk pentungan bergerigi, biasanya pentungan bergerigi sangat tajam, tapi pentungannya berbentuk kaitan. Lim Hut Kiam pun terpaku melihat senjata mereka, dia bertanya, senjata kalian bentuknya sangat aneh, apakah senjata itu sudah mempunyai nama? Senjata ini adalah ciptaan kami sendiri, tidak ada nama, senjataku bisa disebut pecut dengan tujuh sambungan. Jawab Yew Jitong. Sangat aneh, lalu apa keistimewaannya? Tanya Lim Hut Kiam. Digunakan seperti pecut dengan tujuh sambungan, tapi senjata ini lebih dasyat dibandingkan dengan pecut dengan tujuh sambungan yang biasa, karena senjata ini terbuat dari pisau kecil, kalau terkena lecutannya lumayan sakit, jelas Yew Jitong. Aku lihat ring besi itu sangat besar, dari suaranya menunjukkan kalau ring itu kosong tengahnya, apa benar? Yew Jitong melotot kepadanya lalu menjawab, betul, ring ini tengahnya kosong, dan aku menyimpan bahan peledak di dalamnya. Kalau lawan berani membacok dengan golok atau pedang, maka bahan yang tidak begitu keras akan putus, setelah itu bahan peledaknya akan meledak dengan sendirinya. Apakah peledak itu bisa melukai orang? Tanya Lim Hukyiam. Tidak, tapi tenaga ledakannya bisa membuat pisau kecil itu melesat, pisau itu bisa melukai orang. Apakah masih ada yang ingin Kongcu tanyakan? Tidak ada, aku benar-benar kagum dengan pemikiran Tuhan, bisa membuat senjata begitu aneh, kata Lim Hukyiam. Tidak juga, hanya saja orang yang bertarung denganku harus hati-hati, lebih baik jangan mencoba memotong ringnya dengan benda apapun. Kalau begitu, sewaktu bertarung dengan lawan banyak jurus jadi tidak bisa digunakan tanya Lim Hukyiam. Ye Ujitong tertawa dingin, Kieti yang Lim adalah ahli ilmu pedang, kami sudah cacat terpaksa kami harus memutar otak untuk membuat senjata ini, aku kira ini tidak berlebihan. Lim Hukyiam mengangguk, betul, ketua Kiai mempunyai ilmu pedang yang tinggi, kukira tidak memotong ring itu, buatnya tidak akan mengalami kesulitan asal diberitahu dulu sebelumnya, ini bukan hal yang penting, senjata Tuhan ketiga Ye U seperti apa? Dan diberi nama apa? Mainanku pun tidak bernama, hanya kaitan yang ada di atasnya bisa digerakan, kalau menyenggol senjata tidak akan terbang keluar, kalau arahnya tidak salah dia yang sial, kalau arahnya salah dia yang beruntung, hanya saja tergantung pada nasib, bukan aku ingin mengambil keuntungan, apakah Tuhan menganggap ini adil? Adil, tapi lebih baik kau beritahu dulu kepada orang lain, arah mana yang menguntungkanmu, kata Lim Hukyiam. Tentang hal ini aku sendiri juga tidak tahu, karena kaitan ini dimasukkan dengan arah tidak sama, bagian mana yang tersenggol akan keluar dengan arah tidak tentu, maka care yang paling bagus adalah jangan menyenggolnya kalau tidak, semua tergantung pada nasib. Sesudah mendengar keunggulan senjata musuhnya masing-masing, Kieti yang Lim mulai berpikir jangan sampai bentrok dengan senjata lawannya, pertarungan ini sangat tidak menguntungkan baginya. Tapi nama Kieti yang Lim sangat terkenal, menghadapi tantangan musuhnya, tidak mungkin dia mundur, maka dia pun berpikir sejenak dan langsung berpesan, Tian Xia, ambil dan bawa pedangku kemari. Pedangnya yang berwarna hijau memang bukan pedang sakti, tapi terbuat dari baja asli, keras juga tajam, dan pedang itu adalah pemberian dari gurunya yaitu Kian Kunit Kiam Xiaopec. Xiaopec, dijuluki pesilat pedang nomor satu, dia menurunkan semua ilmunya kepada murid pertamanya yaitu Pak Hai Kiam Mim Kiam Giyok Beng, dia merasa bersalah karena tidak pernah menyumbangkan sesuatu kepada dunia persilatan, maka dia memberikan pedang ini untuk murid terakhirnya, Kieti yang Lim, supaya dia bisa membela keadilan dan kebenaran di dunia persilatan untuk meneruskan cita-citanya yang belum tercapai. Biasanya Kieti yang Lim sangat menyayangi pedang ini, dia menganggap pedang itu sama penting dengan nyawanya, hari ini adalah ulang tahunnya yang ke-60, dengan hormat dia menggantungkan pedang itu di tengah-tengah ruangan. Dengan penuh rasa hormat pedang itu dicabut oleh So Kian Xia, kemudian memutar-mutar di udara. Kiam Giyok Beng ikut berdiri, dia menghormati pedang peninggalan gurunya, tamu-tamu yang tahu sejarah pedang itu pun segera berdiri untuk memberi hormat. Dengan serius Kieti yang Lim menerima pedang itu dan berkata, Ye U Heng berdua, pedangku adalah pemberian guruku, aku menuruti ajaran guruku yaitu tidak pernah melakukan hal yang tidak pantas dengan pedang ini, to'ako kalian meninggal oleh pedang ini, terhadap hal yang terjadi di masa lalu aku memang merasa sedikit menyesal tapi aku tidak merasa bersalah kepada pedang ini, apakah kalian berdua mengerti maksudku? Aku tidak mengerti jawab Ye U Jitong dengan dingin. Pedang ini hanya tahu benar atau salah, tapi tidak tahu. Denam atau Budi, maka setiap kali aku menggunakan pedang ini, aku selalu bertanya kepada hati nuraniku, apakah aku telah melanggar ajaran guru atau tidak? Kalau aku tidak merasa bersalah demi menjaga nama baik perguruan, aku tidak akan sungkan membunuh orang. Dua bersaudara Ye U tidak bersuara, tapi Lim Hud Kiam dengan pelan berkata, dilarang membunuh, memang jiwa pendekar harus seperti itu, tapi itu adalah sifat tidak terpuji. Nada bicaranya memang menusuk, tapi Kieti yang Lim tidak merasa tersinggung, dia berkata, sewaktu aku menerima pedang ini, aku masih muda, mungkin aku kurang sabar dengan pedang ini. Aku telah membunuh beberapa penjahat, tapi selama 10 tahun ini pedang ini belum pernah terkena darah, hari ini pun demikian, maka Lim Kong Cu tidak perlu merasa khawatir. Lim Hud Kiam tersenyum, aku tidak mengkhawatirkan apa-apa, dengan ada aku di sini, bila terjadi pembunuhan, akulah yang akan bertanggung jawab. So Tian Xia benar-benar tidak tahan, dia berteriak, kau sudah mengurusi terlalu banyak, ilmu pedang susuaku sudah. Sampai pada tahap menyatu dengan pikiran, apakah dia akan membunuh orang atau tidak, dia sanggup menguasai dirinya, untuk apa kau yang harus bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, aku bertanggung jawab kepada diriku sendiri, kalau tujuan kita sama tentu akan lebih baik, aku hanya mengingatkan dia, jangan sampai tidak bisa menguasai diri, dia bisa melakukan apa saja, dan masih ada aku yang akan membantu dia menguasai dirinya sendiri. Kentut, alasanmu apalagi kata So Tian Xia marah. Demi pedang tumpulku, kata Lim Hut Kiam sambil, memegang pedangnya. So Tian Xia tidak kuat menahan emosinya lagi, dia keluar dan berkata, biar aku mencoba dulu ilmu pedangmu, apakah kau bisa membuatku percaya pada kata-kata gilamu. Tapi Chiam Giok Beng membentak, Tian Xia, urusan susyokmu masih belum selesai, apakah kau ingin membuat masalah lagi? So Tian Xia memberi hormat, Guru, bukan muridmu ingin mencari masalah, tapi orang ini terlalu sombong. Kiepi Xia ikut menjawab, Supek, ayahku bertarung melawan musuh, tapi orang lain yang mengawasinya, apakah kita begitu tidak berguna, bersabar pun kita ada batasnya, orang ini dari awal sudah mengacau. Tanda petik. Lim Khud Kiam tersenyum, katanya, kata-kata nona tadi tidak adil, aku hanya berdiri pada posisi sebagai sama-sama orang persilatan yang menegakkan keadilan, aku tidak memihak kepada siapapun. Menegakkan keadilan, belum giliranmu yang bicara Kiepi Xia marah. Kalau ada orang yang berani keluar untuk mengambil keputusan yang adil, untuk apa aku harus keluar, di sini jago-jago dunia persilatan sangat banyak, tapi mereka hanya duduk saja tidak membuka mulut. Tanda petik. In Tiong Ho ikut marah, katanya, dari awal Tuan sudah mengambil alih, mana mungkin ada orang lain yang mengambil kesempatan ikut bicara? Lim Khud Kiam tertawa dingin, seharusnya saat kau berkata seperti itu kau harus merasa malu, aku datang ke pesta ulang tahun saat pestanya sudah mulai, sebelumnya apakah kalian pernah mengatakan sesuatu? Karena kalian tidak membuka mulut, maka aku yang mengurusi masalah yang tidak ada hubungannya denganku. Saat itu keluarga Yew belum membuka identitas mereka, tapi kau sudah tahu, kau sendiri yang datang memberi tahu, apakah kau tidak tahu identitas mereka? Kau sudah tahu, lalu mengapa tidak lebih awal memberi tahu kami kata Lim Khud Kiam lagi? In Tiong Ho tidak bisa menjawab, lama dia baru berkata, karena kedua belah pihak sudah mengambil keputusan, aku tidak perlu banyak bicara lagi. Kalau begitu, berarti kau setuju jika terjadi pertarungan berdarah? Tanya Lim Khud Kiam. Sembarangan, aku tahu hati Kieto aku sangat baik, dia tidak akan membuat orang tersinggung, untuk apa aku harus ikut campur. Lim Khud Kiam berkata, aku percaya karena hari ini adalah hari ulang tahunnya, dia tidak akan membunuh orang, tapi orang tua Yew ingin membalas dendam, mungkin hatinya berbeda dengan pikirannya, seharusnya kau nasihati mereka supaya amarah mereka reda. Apakah mereka mau mendengarku? Kau belum mencobanya mana tahu mereka akan menerimanya atau tidak, aku merasa mereka adalah orang yang bisa mengerti, paling sedikit ketika aku mengeluarkan pendapat agar jangan sampai melukai orang, dan mereka mendukung. Apakah kau yakin? kata Inti Yong Ho tertawa. Kalau tidak yakin aku tidak akan keluar untuk bicara jawab Lim Khud Kiam, sekarang aku baru mengerti, Intai Hiap tidak keluar bicara ternyata karena merasa tidak yakin, aku tidak menyalahkanmu, tapi juga jangan salahkan aku yang mencari masalah, karena aku ingin dengan adil membereskan semua masalah. Rasa marah membuat Inti Yong Ho gemetar, dia berkata kepada Ciam Giok Beng, Ciam Tai Hiap, aku tidak percaya kau punya daya tahan begitu kuat melihat kesombongan bocah ini. Alis Ciam Giok Beng berkerut, dia berdiri, ilmu silat Lim Lote cukup tinggi dan pantas untuk dipuji, tapi kalau terlalu sombong tidak baik bagi dirinya sendiri. Lim Khud Kiam tertawa, kita tidak membicarakan tentang ilmu silat, apakah permintaanku pantas, harap Ciam Tai Hiap bisa memberi pendapat. Kalau kalian bisa akur itu adalah hal yang baik, yang pasti tidak salah jawab Ciam Giok Beng. Itu sudah cukup, seharusnya berusaha mencapai jalan yang benar, akan membuat semua orang berusaha mencapai tujuan ke sana, ini adalah filsafat juga tujuan pesilat pedang. Kau bicara tentang filsafat seperti air yang mengalir turun, aku merasa kalah darimu, tapi keinginan yang begitu tinggi bukan hanya mengandalkan perkataan saja, di dunia persilatan kalau ingin terkenal tetap harus mempunyai ilmu silat yang tinggi. Itu sudah pasti, apakah Ciam Tai Hiap akan menguji ilmu silat ku tanya Lim Khud Kiam. Aku tidak berani Ciam Giok Beng menggelengkan kepala. In Tiong Ho berkata, Tai Hiap bisa tahan dengan sifat anehnya, tapi aku tidak. Kalau Kieto aku tidak keberatan, aku akan menghajarnya. Tidak perlu, suruh saja Soe Tian Xia yang melakukannya sebab mereka sudah berjanji kata Kieti Yang Lim. Kemudian dia berkata kepada Olim Khud Kiam, Cuan datang untuk membela keadilan, supaya dendam antara keluarga Ye Wu dan aku bisa diselesaikan dengan damai, aku merasa sangat berterima kasih, aku adalah orang yang berpikiran matang, aku harus lebih mendukung, tapi generasi muda menganggap Cuan sudah menghalangi gerakanku dan menganggap semua ini adalah penghinaan, mereka berada di pihak melindungi perguruan mereka, itu tidak salah, aku harap Cuan bisa membuat mereka bertekuk lutut di hadapanmu. Ye Uleng Nimao berkata, sesudah mendengar kata-kata Cuan Lim, kami merasa semua benar dan kami setuju, juga akan mengikuti petunjuk Cuan Lim yaitu membereskan masalah dengan damai, kami sudah kalah dan sudah membuat malu di depan banyak orang, maka untuk menguji Cuan Lim, perusahaan perjalanan suhai yang harus bertanggung jawab. Terpaksa Kieti Yang Lim berkata, Tian Xia, ingat kali ini kau yang minta petunjuk kepada Cuan Lim, bukan menguji dia apakah dia pantas menjadi pengawas atau tidak, sebetulnya hati Cuan Lim yang seperti Buddha sudah cukup pantas untuk menjadi penengah. Dengan wajah tidak senang Soe Tian Xia memberi hormat, silakan to aku memberi petunjuk. Pengurus Soe, jangan percaya apa yang dikatakan oleh Ketua Kieti, sekarang banyak pesilat tangguh yang menganggap aku terlalu sombong, mereka ingin memberi pelajaran kepadaku, di antara mereka ada yang lebih kuat darimu atau sama kuatnya denganmu, aku ingin tanya apakah ada orang yang bisa dalam tiga jurus mengalahkanmu. Kali ini Soe Tian Xia sangat sulit menjawab, kalau menjawab tidak ada sepertinya terlalu sombong, kalau menjawab ada akan membuat wibawa perguruannya turun. In Tiong Hau tahu kesulitannya, dengan cepat dia mewakili Soe Tian Xia menjawab, Soe Toa Kho adalah murid Kiam Tai Hiap, Kiam Tai Hiap dan Kieto Ako adalah pesilat pedang yang sangat terkenal, apalagi Soe Xiao Hiap dijuluki Kiam Seng, walaupun tamu-tamu yang datang ilmu mereka tidak lebih rendah darinya, tapi dalam tiga jurus tidak mungkin bisa mengalahkan dia. Sebenarnya para tamu yang datang tidak banyak yang kepandainya lebih tinggi dari Soe Tian Xia, maka kata. Kata In Tiong Hau boleh dikatakan terdengar sangat sungkan, maka tamu-tamu pun tidak ada yang protes. Lim Hud Kiam tertawa terbahak-bahak, itu lebih baik, dalam tiga jurus kita bisa menentukan siapa yang kalah dan siapa yang menang. Maksudmu, dalam tiga jurus kau akan mengalahkan aku kata Soe Tian Xia marah. Harus begitu, kalau tidak aku akan sulit jadi wasit. Kalau dalam tiga jurus kau bisa mengalahkanku, aku akan memenggal kepalaku sendiri. Tiam Giok Beng marah dan mengebrak meja, Tian Xia, apa maksudmu mengeluarkan kata-kata gelat tadi? Guru, muridmu belajar kepada sifat guru selama sepuluh tahun, kalau dalam tiga jurus kalah, apakah aku masih bisa bertemu muka dengan orang-orang Matusou Tian Xia berkutu? kaca-kaca. Sembarangan bicara, apakah setelah kau belajar ilmu pedang selama sepuluh tahun, kau menganggap tidak ada yang bisa mengalahkanmu? Kau bisa memainkan berapa jurus di depanku? Mana mungkin aku bertarung dengan guru? Apa yang ku kuasai tentu guru sangat tahu. Soe Tian Xia menjawab. Tiam Giok Beng tetap membentak. Katakan, dalam berapa jurus kau bisa bertarung dengan gurumu? Dua jurus. Kau sangat jujur kata Tian Giok Beng. Bukan jujur, sebab begitu jurus pertama ku keluarkan, guru pasti akan tahu apa jurus berikutnya yang akan murid keluarkan, maka pada jurus kedua murid tentu akan kalah. Tian Giok Beng dengan marah berkata lagi, Kau terlalu sombong, kalau aku bertarung denganmu, tidak perlu mencoba-coba, dalam satu jurus aku akan membuatmu kalah. Dengan cepat Soe Tian Xia menjawab, murid terlalu sombong. Kau tidak menyombongkan diri di depanku karena aku tahu sampai di mana ilmu pedangmu, aku juga tahu kau tidak akan berbuat tidak sopan kepadaku, maka dalam satu jurus aku bisa mengalahkanmu, kalau dalam satu jurus kau kalah dariku, dan dalam tiga jurus kalah dari orang lain, aku kira kau tidak perlu merasa malu. Kieti Yang Lim berkata, jangankan tiga jurus, satu jurus sudah kalah pun tidak perlu merasa malu, sebab bila pesilat bertarung kalah atau menang hanya berbeda satu garis saja, begitu bertarung kalau dia tepat menyerang kelemahanmu, maka kau akan kalah, kecuali kekuatanmu sama dengan lawanmu dan pantas untuk dipertahankan, kalau tidak pasti ada yang menang dan ada yang kalah, kalah dalam satu jurus atau seribu jurus tidak perlu malu, menang juga tidak harus merasa sombong, kalau kau tidak punya pikiran seperti itu, kau tidak pantas menggunakan pedang. Murid tidak mempunyai pikiran seperti itu, terima kasih Susho mau mengingatkanku. bertarunglah, jangan terlalu mementingkan menang atau kalah kata Kieti Yang Lim. Sou Tian Xia segera memberi hormat kepada Lim Hud Kiam, Toh Ako, silakan. Memenggal kepala, apakah kau serius tanya Lim Hud Kiam tertawa ringan. Kieti Yang Lim sedikit marah, sutipku tidak berpengalaman, kami sudah mengajari dan memberi nasihat, kami harap Tuan Lim jangan bersikap keterlaluan. Aku tidak bermaksud menyuruhnya memenggal kepala, tapi dia bertemu dengan masalah kecil saja ingin langsung taruhan nyawa, itu benar-benar tidak menyayangi dirinya sendiri, maka aku tetap memegang katanya, kepala tidak perlu dipenggal, tapi ekor harus ditebas. Silakan, murid perguruan kami bukan orang penakut, juga bukan orang yang sudah keluar kata-kata akan menariknya kembali, bagaimana Kertuan memotong ekor tanya Kieti Yang Lim. Aku tidak mau ekornya, hanya binatang baru berekor, kalau aku bilang dia binatang, berarti aku juga binatang, kalau dia kalah julukannya yang paling belakangnya itu seng harus dihapus, Kiam Seng, Nabi Pedang, kedua kata ini adalah tingkat tertinggi dalam ilmu pedang, dari zaman dulu sampai sekarang banyak pesilap terkenal tidak berani menggunakan kata Kiam Seng. Kieti Yang Lim berkata, tidak salah, sebetulnya julukan ini tidak pantas, hanya saja teman-teman dunia persilatan yang memberi julukan ini, perguruan kami terdiri dari tiga generasi tidak ada yang berani menggunakan kata Seng ini. Itu lebih baik, aku hanya akan bertarung tiga jurus, kalau dia kalah dalam tiga jurus, aku akan menjadi penonton di sana. Itu terlalu mudah untukmu teriak Kiepisya. Lim Hut Kiam berkata, aku keluar untuk menjadi wasit adalah hal yang merugikan diriku sendiri, kita tidak saling dendam apakah Nona ingin memenggal kepalaku? Aku tidak bermaksud seperti itu, tapi dari tadi kau sangat sombong, jadi kalau kau kalah, dan dengan care seperti itu mundur, apa begitu mudah? Lim Hut Kiam dengan serius segera berkata, Nona, kau harus mengerti aku tidak ingin melukai orang, ini demi kebaikan semua orang, mungkin kata-kataku terdengar sedikit sombong, tapi tamu-tamu yang duduk begitu banyak, ingin mencari orang seperti diriku tidak mudah, semua orang ingin mendapat julukan pendekar, tapi mereka penakut, takut membuat ayahmu marah, takut kepada keluarga Yew, aku memang goblok kau tidak pantas meminta lebih dariku. Begitu kata-katanya keluar, tamu-tamu terdiam, para tamu tidak suka dengan omongannya yang pedas, tapi juga kagum kepada Lim Hut Kiam yang berniat membela keadilan dan kebenaran, Kiepi Sia pun tidak bisa bicara apa-apa. Lim Hut Kiam membawa pedang berikut sarungnya, aku sudah siap, kita bertarung sekarang, hanya tiga jurus, kau tidak usah pedulikan caraku, aku harus melihat jurus pedangmu dulu, baru bisa mengambil Kier yang tepat menghadapimu. Karena tadi Sia Tiansia kalah dari Yew Liyong dalam barisan pedang, dan dalam satu jurus Lim Hut Kiam bisa mengalahkan Yew Liyong, walaupun bukan dengan Kier betul-betul bertarung, tapi dia sudah tahu kalau posisinya berada di bawah angin, maka tanpa sungkan dia masuk ke arna pertarungan dan langsung menyerang. Dengan hati-hati dan teliti pedang diayunkan seperti angin, jurus-jurus andalannya dikeluarkan, Lim Hut Kiam dengan tenang menahan dengan pedang yang masih berada dalam sarungnya, jurus-jurus Sia Tiansia sangat bagus membuat para tamu terus bertepuk tangan memuji. Lim Hut Kiam melenting, angin serangan pedang tepat melewatinya, Sia Tiansia maju selangkah lagi, pergelangannya digerakkan sehingga mengeluarkan bunga-bunga pedang menutupi tubuh Lim Hut Kiam. Jurus ini adalah jurus andalan Kian Kunit Kiam bernama Polok Ban Hiang. Jurus ini dikerahkan dengan tenaga penuh dan mementuk 64 posisi pet kua. Dengan jurus ini Kieti yang Lim berkelana di dunia persilatan, tapi dia jarang mengeluarkan jurus ini, karena tidak ingin membuat malu perguruannya. Sia Tiansia mengeluarkan jurus ini secara tidak sengaja, orang-orang tidak pernah menyaksikan jurus ini, keluarga Yehut terdiri dari enam orang pun terpaku, setiap orang memperhatikan jurus ini tidak ada yang memperhatikan Kerelim Hut Kiam mengatasi jurus ini. Hanya Kieti yang Lim, Kiam Giyok Beng, dan Kiepi Sia yang tahu bagaimana dasyatnya jurus ini, juga hanya tiga orang ini yang memperhatikan gerakan Lim Hut Kiam. Terlihat tubuh Lim Hut Kiam merendah, boleh dikatakan tubuhnya hampir telungkup ke bawah, kemudian pedang yang dipegang tiba-tiba dikeluarkan, dengan Kere berhadapan, dia menutupi setiap jurus yang datang dari Sia Tiansia, seperti layar pedang menahan serangan yang datang dengan sangat hebat, kemudian tubuhnya tiba-tiba naik, pedang tumpulnya segera menunjuk ke jantung Sia Tiansia. Sia Tiansia pun tertegun, sebab dia tidak tahu serangan Lim Hut Kiam datang dari mana, sebetulnya Polok Ban Hiang adalah jurus yang dasyat, bisa menahan saja sudah untung, tapi Lim Hut Kiam masih bisa berbalik menyerang, sepertinya hal ini tidak mungkin. Tapi dadanya sudah ditunjuk oleh pedang orang lain, apa yang akan dikatakan lagi? Terpaksa dia menarik nafas panjang, pedangnya dilempar, dan dia berkata, memang kau mempunyai ilmu silat tinggi, aku terima kekalahan ini. Apakah kau mengaku kalah Lim Hut Kiam menarik kembali pedangnya? Betul, aku mengaku kalah Sia Tiansia benar-benar bersikap jantan. Lim Hut Kiam benar-benar tidak mempunyai etika, dia masih memaksa, baiklah kalau kau mengaku kalah, tepatilah janjimu di depan para tamu umumkan seng yang ada di belakang kata Kiam dihapus. Bukankah tadi guruku sudah menjelaskannya kalau kata seng ini aku tidak berani menyandangnya? Tapi orang lain sudah lama memanggilmu Kiam Seng, kau juga belum pernah membantahnya, berarti kau sendiri sudah memakai kata Kiam Seng untuk menamakan dirimu sendiri. Aku tidak berani menyandang kata seng karena kata itu bermakna tinggi, di atasku masih ada guru, paman guru, mereka pun tidak berani menamakan diri mereka Kiam Seng, apalagi aku. Karena aku sendiri tidak berani menggunakan kata seng ini, maka aku tidak berani mengumumkan menghapus nama ini. Kata seng bukan paling tertinggi dalam dunia manusia, karena masih ada seng, dewa, sin, malaikat, dan hut, buddha, kalau kau menganggap seng adalah yang tertinggi, maka ilmu silatmu tidak akan ada kemajuan, tapi kau sudah berjanji maka kau harus menerangkannya kepada halayak umum. So Tian Xia memang tidak hafal buku-buku filsafat, sekarang setelah dipaparkan oleh Lim Hud Kiam tentang dewa, malaikat, buddha, dan sebagainya, dia pun tidak bisa menjawab. Chiam Giyok Beng berkata, muridku tidak pandai bicara, apakah boleh aku yang mewakili dia bicara? Tidak bisa, harus dia sendiri yang mengatakannya, karena bukan dia yang menamakan dirinya sendiri Kiam Seng, tapi semua orang sudah tahu nama ini, kalian lebih tua darinya tapi kalian membiarkan dia bersikap begitu sombong, kalian melalaikan tugas sebagai guru, sekarang setelah dia mempermalukan dirinya sendiri kalian baru keluar untuk memberinya pelajaran, bukankah itu sudah terlambat? Chiam Giyok Beng tidak bisa menjawab, dia duduk dengan diam, Kie Tiang Lim dengan cepat berkata, Su Heng, semua adalah salahku, semenjak Tian Xia berkelana di dunia persilatan, dia selalu mengikutiku, biar aku yang membereskan hal ini. Tian Xia, ikut aku bicara. So Tian Xia mengangguk, Kie Tiang Lim berteriak, aku So Tian Xia mengumumkan kepada semua orang, aku akan menjadikan Kiam Seng menjadi julukan resmiku. So Tian Xia tidak berpikir panjang Kie Tiang Lim berkata apa, dia ikut melafalkannya begitu selesai mengucapkannya. Dia baru mengerti apa yang dia ucapkan tadi maka dia pun terpaku. Dengan serius Kie Tiang Lim berkata, kau kurang bersekolah, maka kau menganggap Seng adalah kata yang serakah, sebenarnya kata Seng ini bermakna indah dan baik, bukan menggambarkan seberapa tinggi ilmu silat, tapi melukiskan sifat dan kebaikannya, kau sudah mengumumkan julukanmu maka julukan ini harus menjadi tujuan untuk dicapai, kelak kau harus rajin tidak merusak julukan ini, apakah kau mampu? So Tian Xia masih kebingungan, tapi dia tetap menjawab, aku mampu. Kau adalah orang yang pantang mundur, aku percaya kau pasti bisa, kau turunlah beristirahat. Dijelaskan bahwa julukan Seng, Ahli, ini tetap dipakai tapi orang yang menyandangnya harus berusaha untuk mencapai posisi Seng, Ahli. Sesudah So Tian Xia mundur, Kieti Yang Lim bertanya kepada Lim Hud Kiam, apakah Kong Ju puas? Setelah dijelaskan oleh ketua aku merasa puas juga kagum kepada Anda, kata Lim Hud Kiam tersenyum. Kieti Yang Lim berkata lagi, di perusahaan perjalanan Suhai Ada Suseng, mereka berempat adalah keponakanku, memang julukan mereka diberikan oleh orang lain, tapi aku kira mereka memang pantas menerimanya karena mereka adalah pemuda yang lurus, jujur, dan baik, maka hari ini aku mewakili mereka mengumumkan secara resmi, kelak mereka akan memakai Seng, hidup, menjadi patokan mereka, harap semua orang memberi dukungan. In Tiong Ha tertawa terbahak-bahak, kata-kata Kieto Ako benar, sahabat-sahabat di dunia persilatan memanggil mereka dengan julukan Seng, tujuannya bukan karena kesuksesan ilmu silat mereka, tapi untuk memecut mereka supaya bisa lebih maju. Butta Kuang, Oh Yan Chow, dan Lim Piao Leng sama-sama setuju dan berkata, kami pasti tidak akan mengecewakan ketua dan In Chiang Pue. Lim Hood Kiam tersenyum lalu berkata, masalah ini sudah selesai, perjanjian antara aku dan pengurus Soe bertarung dengan pedang sudah terlaksana, sekarang aku ingin tanya apakah yang menjadi penengah masih perlu diuji lagi? Aku tidak pernah tidak setuju Tuan Lim menjadi penengah, tapi ide-ide Kong Cu untuk tidak melukai orang, aku setuju. Tanda petik. Ye U Leng Nimao khawatir Lim Hood Kiam akan ditarik ke pihak Ye Tiang Lim, dia pun dengan cepat berkata, kami juga mendukung ide-ide Lim Kong Cu. Tanda petik. Kalau begitu, apakah dendam mayahku sudah dihapus? Ye U Lyong bertanya dengan marah. Ye U Leng Nimao berkata, apakah to aku tidak mendengar kata-kata Lim Kong Cu, balas dendam tidak harus dengan Kero membunuh orang, Kieti Yang Lim mempunyai nama di dunia persilatan selama beberapa puluh tahun, kalau kita bisa mengalahkan dia berarti kita sudah membunuhnya. Tanda petik. Ye U Jitong mengerti apa maksud Ye U Leng Nio, dia berkata, betul, dulu to aku mati karena ilmu silatnya kurang tinggi, dia sampai terbunuh itu adalah musibah, bukan dendam yang dalam, tangan kami putus karena ilmu silat kami berada di bawah Kieti Yang Lim, sekarang sekali lagi kami datang kemari. Hanya ingin mengadu ilmu silat, kalau kami beruntung kami bisa menang. Tanda petik. Kieti Yang Lim segera menjawab, aku akan menggantikannya dengan sebelah tanganku. Tujuan kami datang kemari adalah untuk mengambil tanganmu, bila kami menang maka tanganmu tidak akan bersisa. Kieti Yang Lim tertawa terbahak-bahak, betul, dari awal aku sudah tahu maksud kedatangan kalian kemari, kata-kata tadi sebetulnya percuma saja, silakan. Ye U Jitong memegang pecut dengan tujuh sambungan, Ye U Sem Tong mengangkat tinggi-tinggi pentungan yang di bawahnya, mereka masing-masing mengambil posisi dan berdiri tegak, kemudian mulai membuka menyerang, Kieti Yang Lim menyambut musuhnya dengan pedang, dari wajah mereka bertiga tampak kalau mereka sangat serius. Karena sebelumnya Lim Hut Kiam sudah menanyakan dengan jelas perbedaan senjata mereka dengan senjata biasa, maka Kieti Yang Lim selalu berhati-hati mengeluarkan jurusnya ujung pedangnya yang berusaha tidak menyenggol kepala pentungan, juga tidak menyenggol ring penyambungnya, tentu saja care ini sangat merugikan, tapi langkahnya tampak mantap, karena ilmu silatnya tinggi maka pertarungan tetap berjalan dengan lancar dan tenang. Senjata Ye U Jitong adalah pecut, dia terus membunyikan pecutnya, tapi semua itu adalah jurus tipuan, yang berbahaya adalah serangan yang dilakukan pentungan Ye U Sem Tong, walaupun pentungan mengeluarkan angin dan suara keras, tapi titik yang dia serang bukan tubuh manusia melainkan. Pedang Kieti Yang Lim, mungkin dia berusaha membuat kaitannya copot supaya bisa menang. Pedang Kieti Yang Lim tampak sangat ringan, apalagi setiap kali menyerang jurusnya tampak aneh, dia bisa menghindari pentungan Ye U Sem Tong, tapi masih bisa menekan tangan Ye U Sem Tong yang memegang pentungan, karena pentung itu berat tidak gampang menggerakannya, seringkali Ye U Sem Tong dipaksa mundur untuk menghindari serangan pedang, tapi tetap tidak ada yang kalah atau menang. Lim Hud Kiam tertawa dan berkata kepada Ye U Leng Nio, perjanjianku tidak memihak kepada siapapun, kalau tidak dilarang bunuh orang, nyawa pamanmu dari tadi sudah melayang. Ye U Leng marah, kentut, nyawa pamanku mana mungkin dengan mudah melayang, kalau orang syik Ye ingin melukai orang, yang mati duluan adalah dirinya. Ye U Leng Nio mengerutkan alis, to aku, apa bisa kau jangan ribut? Ye U Leng terpaku dia baru sadar kalau tidak berhati-hati dia akan membocorkan rahasia pamannya, dengan marah dia melotot kepada Lim Hud Kiam. Lim Hud Kiam tersenyum, katanya, jangan salahkan aku, kere bertarung pamanmu sudah sama sekali tidak berguna. Apa kesalahan kere pamanku bertarung? tanya Ye U Leng. Mereka ingin membalas dendam, tapi ilmu silat mereka tidak cukup, sering membuka peluang untuk diserang, itu pasti ada kemauannya, aku saja tidak tertipu, apalagi ketua Kie yang sangat berpengalaman. Ye U Leng ingin mengatakan sesuatu, tapi isyarat Matthew Ye U Leng Nio melarangnya, terpaksa diadiam sambil menahan marah, 60 jurus sudah berlalu tetap tidak ada yang menang atau kalah, pedang Kie Tiang Lim tidak menyerang, dia hanya bertahan maka lawan tidak bisa melakukan apa-apa, sesudah lewat beberapa jurus lagi, Ye U Sem Tong mulai tidak sabar tiba-tiba pentungannya melayang, dia menyapu bersamaan waktu itu pecut Ye U Jitong datang menyerang dari arah kepala. Karena dua senjata datang begitu cepat, Kie Tiang Lim merendahkan tubuhnya kemudian menghindar ke samping, akibatnya dua senjata saling beradu. Saat senjata beradu, yang pertama kaitan yang berada di pentungan Ye U Sem Tong terbang keluar, tidak terhitung ada berapa hanya terlihat titik-titik hitam terus berterbangan membuat mereka bertiga tertutup oleh bayangan hitam. Dengan cepat Kie Tiang Lim menggunakan pedangnya untuk menepis, dia menepis kaitan-kaitan yang terlepas dari pentungan dan pecut Ye U Jitong karena tersenggol ringnya pun meledak, satu pisau kecil terbang ke arah Kie Tiang Lim, yang satu ke arah Ye U Sem Tong, dua lagi malah melesat pada Ye U Jitong sendiri. Kie Tiang Lim bergerak sangat cepat, dia memukul jatuh pisau itu dengan pedangnya, Ye U Jitong dengan cepat menggunakan pentungannya menahan pisau kecil yang terbang ke arahnya, pecut Ye U Jitong yang tersisa dua sambungan, dua pisau datang dari kiri dan kanan terpaksa dengan pecut itu dia memukul pisau kecil itu ke arah Kie Tiang Lim, yang satu lagi dibiarkan menancap di tubuhnya. Pisau pertama berhasil dihindari oleh Kie Tiang Lim tapi dia merasakan pundaknya sakit, ternyata ada kaitan yang terlepas dan pentungan Ye U Jitong sudah menancap di pundaknya, hal ini membuat tubuhnya terasa pegal, dia sadar kaitan itu ternyata sudah direndam dengan racun, karena itu dia segera mengatur nafasnya untuk mencegah supaya racun tidak menyebar. Ternyata dua kaitan itu menancap pada saat Ye U Jitong memukul pisau yang datang dan keluar dari pentungnya, Kie Tiang Lim tidak menyangka akan terjadi hal seperti itu maka dia pun terkena serangan mereka. Ye U Jitong tertawa terbahak-bahak, Nasib, nasib, untung dua kaitan ini diarahkan keluar, kalau tidak aku yang kena, to aku, mengapa kau memecut ke arahku? Mana aku tahu, kau dengan tenaga begitu besar datang dengan lima pisaumu, aku pun ikut terkena, aku lebih sial darimu. Dia menunjuk ke tangan kirinya dan terlihat pisau pendek menancap di lengan bajunya, dia tertawa lagi, tapi aku sungguh bernasib baik, tanganku yang sebelah ini sudah buntung, hanya tinggal lengan baju yang kosong. Semua orang tahu mereka sedang bersandiwara, Kie Pisia dengan marah membentak, kalian sudah jelas sengaja melakukannya, untuk apa masih berpura-pura. Dia mencabut pedang dan ingin masuk ke arna pertarungan, tapi Lim Hut Kie menghalanginya dengan pedang, pertarungan pedang sudah selesai, kau jangan membuat keributan lagi. Apakah penengah akan menghalangi aku? Tanya Kie Pisia. Aku adalah penengah yang tidak menginginkan ada orang terluka, kedua orang Syiu sangat disiplin, kau jangan sembelarangan melanggarnya. Lim Hut Kiam berkata lagi, ayahmu sudah terkena racun, kalau kau membuat keributan lagi, ayahmu akan mati dan kau jangan salahkan aku. Kie Pisia dengan cepat memapah Kie Tiang Lin, dan bertanya, ayah, apakah kau terkena racun yang ada di dalam senjata rahasia? Kalau terkena racun itu benar, tapi aku tidak mengatakan itu adalah senjata rahasia, sebab sebelumnya dia sudah memberitahukannya dulu, ini adalah kesalahan ayahmu, kalahpun apa boleh buat, kata Lim Hut Kiam. Kemudian dia berjalan menghampiri Yeu Semtong menepuk-nepuk pundaknya lalu berkata, Chuan Yeu, dendam kalian sudah terbalaskan dan akhirnya aku juga bisa menarik nafas dengan lega, kalian tidak membunuh orang aku merasa sangat berterima kasih, mari kita ke rumah makan, aku akan menjamu kalian minum, hitung-hitung kita berteman, mari. Chiam Giyok Beng datang memeriksa luka Kie Tiang Lin, tiba-tiba dia mencengkeram Yeu Semtong, tapi Lim Hut Kiam mengulurkan tangan menghalanginya, tangan Chiam Giyok Beng dipegangnya, dia berkata, apa yang Tuan Chiam lakukan? Chiam Giyok Beng marah, Chuan pernah menjamin tidak akan ada yang mati, suteku terkena racun tidak ada obat penawar yang bisa mengobatinya. Lim Hut Kiam tertawa, katanya, tidak, tenaga dalam ketua Chiam sangat dalam, dan racun hanya tersebar di sebelah tangan, kalau tangannya diputuskan tidak akan terjadi masalah besar, apalagi Chuan Chiam sangat menguasai ilmu. Pengobatan, mungkin tangan itu tidak perlu sampai harus dibuntungkan. Chiam Giyok Beng merasa heran dia menarik kembali tangannya, Chiam Giyok Beng memanggil, Chiam Giyok Beng memanggil, Chiam Giyok Beng, apa yang akan kau perbuat? Apakah kita akan melepaskan mereka begitu aja tanya Kiep Isya? Ayahmu sudah memutuskan kedua tangan mereka, sekarang ayahmu membayar tangan sebelah tangannya untuk mereka, itu sangat adil, hal ini kita anggap beres sampai di sini. Chiam Giyok Beng tetap tidak bisa menerima alasannya, Chiam Giyok Beng mulai marah, kalau kau tidak mau mendengar kata-kataku, aku juga tidak mau mengurusi hal ini lagi, biar ayahmu mati karena keracunan. Melihat keringat ayahnya yang terus menetes, Chiam Giyok Beng tidak berani membuka mulut lagi, keluarga Yew yang terdiri dari. Enam orang juga diam tidak mengeluarkan suara, mereka mengikuti Limhut Chiam keluar dan pergi dari sana, Chiam Giyok Beng masih sempat mengantar mereka sampai di depan pintu lalu berkata, hal yang terjadi hari ini, aku merasa harus berterima kasih kepadamu. Limhut Chiam tersenyum, katanya, tidak apa, aku hanya melaksanakan apa yang ku katakan, masalah ini sudah selesai tapi ada satu lagi yang belum. Tentang apa tanya Chiam Giyok Beng? Barang-barang milik Tio Yan Tu, Ketua Kie harus menolak mengantarkannya, karena barang miliknya didapatkan dari memerah suang rakyat, mengantarkan barang seperti itu. Melanggar semangat kita yang membela keadilan dan kebenaran, jelas Limhut Chiam. Suteku membuka perusahaan perjalanan ada transaksi yang datang tidak bisa ditolak, ini adalah aturan perusahaan perjalanan, jawab Chiam Giyok Beng. Kalau begitu apakah membuka perusahaan perjalanan harus mengantarkan barang-barang milik pejabat yang didapatkan dari hasil korupsi Limhut Chiam tersenyum? Wajah Chiam Giyok Beng menjadi merah, kelak aku akan memberi tosute, lain kali kami akan menerima transaksi lebih hati-hati, tapi kali ini kami sudah sepakat, maka kami harus bertanggung jawab mengantarkan barang sekaligus untuk menjaga nama baik perusahaan perjalanan Suhae. Limhut Chiam berkata, kali ini perjalanan kesucuan sangat jauh, apalagi ketua Kieter Luka, sepertinya tugas ini sulit diselesaikan. Kata Chiam Giyok Beng, aku akan memberitahukan kepada suteku, dengan bahu-membahu semua orang harus menyelesaikan tugas ini, bila perlu aku yang akan ikut dengan mereka. Limhut Chiam tertawa terbahak-bahak, kalau Chiam ikut mengawal, aku kira tidak akan terjadi masalah, aku ucapkan selamat jalan. Kemudian dia menarik Ye U Lo Ji dan Ye U Lo Sem pergi dari sana, Chiam Giyok Beng menarik nafas panjang, dia kembali ke ruangan tadi disana terlihat orang-orang sedang ribut. Kieti yang limh terbaring di bawah karena terkena racun, melihat Chiam Giyok Beng datang, dengan cepat dia berkata, Su Heng, racun ini terlalu hebat aku tidak kuat lagi, lebih baik tanganku dipotong saja. Tidak perlu, Tian Xia, Pis Xia, gotong sutek ke belakang, biarin Tai Hiap yang melayani tamu-tamu, tidak akan terjadi apa-apa. Kieto aku terluka, tamu-tamu tidak tertarik untuk minum arak lagi. Katain Tiong Ho. Jangan begitu, tamu-tamu sudah datang dari jauh, mana mungkin pesta belum selesai mereka sudah pergi, kau layani saja mereka, sesudah sayur datang dan mereka makan, baru boleh pergi, kata Chiam Giyok Beng. Tio Yan Cheung mendekat dan berkata, apakah besok? Tanda petik. Chiam Giyok Beng mendengus, tenanglah, besok kita pasti berangkat, biarpun suteku sudah tidak bernafas, kita tetap akan berangkat besok. Aku tidak bermaksud seperti itu, aku takut ketua kie belum sembuh betul, jika harus menunggu satu sampai dua hari pun tidak masalah. Kepercayaan dan nama lebih penting dari apapun, besok kita akan berangkat, kalau kau takut suteku tidak bisa mengantarkan barangmu, aku yang akan menggantikan dia untuk mengantarkannya. Melihat wajah Chiam Giyok Beng yang merah, Tio Yan Cheung tidak berani banyak bicara lagi, dia juga malu tinggal lebih lama di sana, dia segera pamit. Chiam Giyok Beng ke belakang, melihat Kie Tiang Lim terbaring di atas ranjang wajahnya terlihat pucat, Soutian Sia sudah membuka bajunya, tampak tempat yang terluka sudah menghitam. Chiam Giyok Beng terus menangis, Chiam Giyok Beng mengerutkan alis, jangan menangis lagi, luka ayahmu tidak seberat yang kau kira, ambillah semangkuk arak dan bawalah pisau kecil kemari. Chiam Giyok Beng pergi dengan cepat, Chiam Giyok Beng masih terus merintih, Su Heng, tidak ada gunanya lagi, lebih baik tanganku dipotong saja. Chiam Giyok Beng mengeluarkan sebuah kantong kecil dari dalam lengan bajunya, dia membuka kantong itu, ternyata isinya adalah bubuk berwarna kuning, bubuk berwarna kuning itu dimasukkan separahnya ke dalam mulut Chiam Giyok Beng, kebetulan Chiam Giyok Beng sudah datang membawa arak, dia memerintahkan Chiam Giyok Beng memberi minum seteguk arak ke mulut ayahnya, kemudian sisa bubuk itu dimasukkan ke dalam arak. Kemudian dia mencabut dua kaitan yang tertancap di pundak Chiam Giyok Beng dengan pisau itu, lalu obat yang dimasukkan ke dalam arak pelan-pelan disiram pada lukanya, sangat aneh daging di mana dia terluka dan sudah menghitam setelah disiram arak pelan-pelan kembali ke warna semula. Malah arak yang tadinya berwarna kuning muda sekarang berubah menjadi hitam, sesudah satu mangkuk arak disiram hingga habis, bengkaknya pun sudah menghilang, yang tersisa hanya tinggal dua luka kecil, Chiam Giyok Beng menghembuskan nafas panjang, Tian Xia, pakai obat yang paling bagus tempelkan obat itu ke luka susyokmu, sepertinya tidak ada masalah besar lagi. Sakit Kieti yang Lim sudah menghilang, dia bisa duduk kembali, Su Heng, kau benar-benar hebat, bisa menawarkan racun yang begitu ganas. In Tiong Ho masuk dengan tergesa-gesa, semua orang tidak tenang dan menyuruhku ke sini untuk melihat keadaan yang terjadi, bagaimana keadaan Kieto Ako? Kieti yang Lim turun dari ranjang, kecuali tinggal rasa sakit sedikit, tidak ada masalah lain lagi, tanganku masih bisa dipertahankan. In Tiong Ho melihat Kieti yang Lim sudah sedar bugar kembali, dengan senang dia berkata, Chiam Tai Hiap benar-benar hebat, tadi aku mengira Kieto Ako akan menjadi cacat, Lantian Siang Set tinggal di tempat terpencil setiap hari berlatih ilmu silat, mereka masih sempat meneliti bermacam-macam benda beracun, kecuali obat penawar yang mereka miliki, tidak ada obat lain yang bisa menawarkan racun mereka, tidak disangka Chiam Tai Hiap. Tanda petik, Chiam Giok Beng menarik nafas panjang, aku hanya tahu sedikit mengenai ilmu pengobatan, aku sama sekali tidak mengerti mengenai racun, aku hanya mengandalkan obat penawar mereka. Mereka terpaku, Chiam Giok Beng menjelaskan, obat penawar ini milik Ye U Sem Tong, kalau tidak mana mungkin bisa begitu manjur? Su Heng, mengapa Ye U Sem Tong memberi obat penawarnya padamu? Aku lihat mereka sangat mengharapkan aku mati. Ye U Sem Tong tidak akan memberikan obat penawarnya, obat ini dicuri oleh Lim Hood Kiam dari tubuhnya dan dia memberikannya padaku. Kata-kata ini membuat semua orang jadi terpaku, Chiam Giok Beng pelan-pelan berkata lagi, pemuda itu sungguh membingungkan semua orang, ilmu pedangnya aneh, tangannya lebih aneh lagi, dia hanya menepuk-nepuk pundak. Ye U Sem Tong, dan obat penawarnya sudah berada di tangannya, sewaktu dia memegang tanganku, diam-diam dia menyelipkan obat itu ke dalam tanganku. Tanda petik. Kata So Tiansya, di dunia persilatan memang ada beberapa pencopet sakti dari golongan hitam, mereka bisa mengambil barang tanpa diketahui oleh orangnya, gerakannya tidak bisa menipu Matthew Guru, berarti dia belum sangat ahli. Chiam Giok Beng menggelengkan kepala, kau salah, aku memperhatikan gerakannya, tapi aku tetap tidak dapat melihat caranya mengambil barang. Mengapa guru bisa tahu kalau obat penawarnya dia yang curi? Karena aku terus memperhatikan gerakannya, sewaktu dia menepuk-nepuk pundak Ye U Sem Tong, aku melihat dengan sangat jelas tangannya kosong. Begitu dia mencengkeram tanganku, dia sudah memasukkan sebungkus benda, aku melihat sekilas ternyata adalah obat bubuk dan aku tahu itu pasti adalah obat penawarnya, karena di atas bungkusan itu ada huruf Ye U berarti ini adalah benda itu milik Ye U Sem Tong, aku baru memastikan itu benar-benar obat penawar. Dalam pandangan Su Heng yang jeli dia masih begitu ahli, benar-benar tidak gampang. Betul. Aku benar-benar tidak mengerti, dari jurus pedangnya membuktikan kalau dia dari perguruan lurus, tapi keahliannya mencopet berasal dari aliran hitam, bagaimana dia bisa berlatih ilmu ini. Aku tetap tidak percaya dia yang mengambil obat penawar itu dari tangan Ye U Sem Tong, aku kenal beberapa orang yang ahli mencopet, seperti pencopet tanpa bayangan Lim San Pian, katanya dia berlatih ilmu mencopet sampai 40 tahun, baru bisa menguasainya dengan lancar, kata So Tian Xia. Aku melihat teknik mencopetnya berada di atas Lim San Pian, pertama kali dia mengambil sepatu dari kaki Ye U Leng Nimao, tidak ada seorang pun yang melihat, kata Chiam Giok Beng. Caranya memang sangat ahli, tapi tidak ada keistimewaannya, orang itu sangat cabul, dia pasti bukan orang baik-baik, kata Chiam Giyok Beng. Tapi begitu dia membuka mulut puisi-puisi indah terlontar dari mulutnya, dia juga tidak kasar, kere bicaranya sopan, tampak diabukan dari keluarga yang tidak berpendidikan, kata Chiam Giok Beng. Sepatu perempuan dijadikan sebagai cangkir arak, begitu teringat hal itu membuatku aku ingin muntah, apakah orang seperti dia adalah orang yang berpendidikan tinggi, tanya Kiep Pishya. Pandanganmu terlalu dangkal, dia mempunyai maksud lain dan dia sudah membantu kita, di dalam sepatu kakak beradik Ye U dipasang senjata rahasia, kalau dia tidak mengambil sepatu itu, dari pihak kita pasti ada beberapa orang yang mati. Apakah di dalam sepatu perempuan bisa dipasang perangkap, tanya Kiep Pishya. Betul, sewaktu dia membuka sepatu, gadis itu, dia membalikan sepatu itu ke arahku, dia memperlihatkan sepatu itu, sepatu itu disulam dengan gambar seekor burung hang berwarna hitam, tapi di bagian mulut dan matanya ada lubang kecil, itu adalah tempat untuk menaruh senjata rahasia. Mungkin juga, sepatu perempuan dan kipas lipat seringkali dijadikan tempat untuk menaruh senjata rahasia, maka orang. Orang dunia persilatan seringkali lebih memperhatikan orang semacam ini, hanya saja aku tidak terpikir kalau dua bersaudara Ye U juga akan bertindak demikian, guru berdiri di tempat begitu jauh tapi mengapa bisa melihat dengan jelas tanya Sotiansya. Dulu aku pernah berlatih ilmu pedang, pertama kali yang dilakukan adalah berlatih kejelian meta, baru berlatih keterampilan tangan, dalam satu pohon ada berapa lembar daun, aku harus bisa menghitungnya baru kakek gurumu mau mengajariku ilmu pedangnya, itu pun butuh waktu sekitar 10 tahun, kalian belum pernah berlatih begitu ketat kata Ciam Giyok Beng. Sewaktu aku masuk perguruan, aku juga dilatih seperti itu dari pagi sampai malam. Aku berdiri di bawah pohon untuk menghitung ada berapa lembar daun di pohon itu, mataku jadi silau, leher jadi kaku, waktu itu di malam hari pun saat aku tidur aku bermimpi menghitung jumlah daun, sekarang kalau teringat kembali aku masih merasa ketakutan, kata Kieti yang lem. Guru melatih kita dengan kere demikian bukan hal yang tidak masuk akal, sekarang kita sudah merasakan sedikit hasil, berarti dasar ilmu silat kita kuat, hanya saja kau menuruti pesan guru membuka perusahaan perjalanan dan waktu itu kau membutuhkan orang, maka aku tidak melatih sotiansya seperti itu sekarang setelah dipikir-pikir, malah mencelakai dia, kata Ciam Giyok Beng. Tapi kere itu sepertinya terlalu kejam, aku dipaksa menghitung daun, hampir-hampir aku jadi gila, sebetulnya guru hanya menguji hanya melatih selama 3 tahun sudah berhenti, kata Kieti yang lem. Aku meminta guru menghentikan kere ini, karena latihan dengan kere seperti itu hanya akan mengasah habis cita-cita, latihan mati merupakan tujuan kedua, yang terpenting aku ingin belajar ilmu pedang guru, sewaktu kau belajar pada tahun ketiga, kau sangat kurus, setiap hari hanya membicarakan jumlah daun, kalau diteruskan kau bisa gila. Tanda petik. Kata Ciam Giyok Beng. Apakah menghitung daun bisa jadi gila? Tanya Kiep Pisyah. Coba selama satu hari penuh kau melihat pohon besar. Terus lalu berhitung dan tidak mengerjakan pekerjaan yang lain, aku yakin satu hari pun kau tidak akan tahan. Bagaimana supek melewati waktu sepuluh tahun terus menghitung daun? Tanya Kiep Pisyah. Kakek gurumu mengajari murid melihat bagaimana sifat murid itu dan baru menentukan bagaimana kere melatihnya, aku suka sepi, maka aku bisa bertahan menghadapi latihan yang sama setiap hari, ayahmu senang bergerak, maka dia tidak tahan disuruh hanya dia menghitung daun, karena itu permintaanku segera disetujui oleh kakek guru, karena tugas ayahmu adalah membela keadilan di dunia persilatan, kalau dia berlatih seperti itu, dia akan kehilangan cita-citanya karena selama sepuluh tahun diam saja menghitung daun, siapa yang bisa melaksanakan cita-cita tinggi kalau berlatih seperti itu kata Ciam Giyok Beng. Kapan-kapan aku juga ingin mencobanya, ujar Kiep Pisyah. Tidak perlu repot-repot, kau dan Tian Xia bukan orang sejenis itu, maka aku tidak melatih kalian dengan care ini, obrolan kita terlalu jauh lebih baik kita bicarakan tentang Lim Huk Kiam. Apa yang bisa kita bicarakan tentang orang seperti itu tanya Kiep Pisyah. Aku khawatir dengan anak muda itu sikapnya membuat orang tidak tahu apakah dia itu kawan atau lawan. Dari kejadian tadi kelihatannya dia membantu kita tapi dia membuat kita malu di depan umum, seperti mengolok-ngolok Tian Xia kemudian membuat ayahmu terluka, aku tidak tahu apa maksudnya dibalik semua ini. Ciam Giyok Beng menarik nafas. Kie Tiang Lim tertawa kecut, nyawaku bisa tertolong, aku merasa sangat berterima kasih kepadanya, dan aku tidak peduli pada olokannya. Tanda petik. Tiba-tiba In Tiong Ho berkata, Ciam Tai Hia pernah menebak kalau dia adalah putra dari Sute Anda, apakah betul ada hubungannya dengan Sute Anda? Ciam Giyok Beng menggelengkan kepala, mungkin aku salah menduga, dia bukan keturunan Lok Ji Sute, Lok Ji Sute berseberangan dengan ku tapi sangat menyayangi Kiai Sute, dan dia tidak akan menyuruh keturunannya mengolok-olok Kiai Sute. Sejak lama Lan Tiang Siang Set sangat dendam padaku, hari ini dia datang membantuku, dia tidak mempermainkanku, bela Kie Tiang Lim. Sebelum pergi, dia berpesan menyuruhmu membatalkan mengantar barang-barang Tio Yan Tu, kata Ciam Giyok Beng. Membatalkannya? Tidak bisa, kita sudah menandatangani kontrak, kata Kie Tiang Lim dengan terpaku. Kalau tidak membatalkannya akan merampok barang yang kau bawa ucap Ciam Giyok Beng. Apakah dia mengatakannya secara terang-terangan tanya Kie Tiang Lim? Memang tidak secara terang-terangan, tapi dari kata-katanya tadi mengisyaratkan seperti itu, mungkin juga dia akan mengajak keluarga Ye U membantunya. Aku tahu masalah antara keluarga Ye U dan aku belum selesai, tapi mengapa dia ikut campur tanya Kie Tiang Lim. Menurutnya, barang-barang yang kita akan bawa nanti adalah barang yang didapat dari hasil korupsi, dia berpesan kau tidak boleh membantu pejabat yang korupsi, kata Ciam Giyok Beng. Kie Tiang Lim menarik nafas, kata-katanya memang masuk akal, sebetulnya aku pun tidak menaruh perhatian penuh pada transaksi ini, maka aku menyuruh Tian Xia yang mengurusnya, dulu aku tidak mengenal Tuan Tio, sudah beberapa kali aku membantu mengawal barang-barangnya, dan kali ini kami tidak bisa menolaknya, tapi guru menyuruhku membela keadilan dengan ilmu silatku, dengan ilmu silatku aku malah menjaga harta benda milik seorang pejabat korupsi, ini memang bertolak belakang dengan aturan membela keadilan. Kau jangan bicara seperti itu, kau membuka perusahaan perjalanan tentu saja kau wajib menjaga harta langgananmu, kau tidak beralasan untuk menolaknya, seperti seorang tabit bertemu dengan seorang pasien, meski dia tahu kalau pasiennya seorang penjahat, apakah dia akan menolak untuk mengobatinya? Tanya Ciam Giok Beng. Itu hal yang berbeda, awalnya aku sudah siap untuk menolaknya, tapi sewaktu Tio Yantu datang menitipkan barangnya, dia mengajak beberapa pejabat kota ini, katanya. Barang yang dia titipkan kecuali padaku, tidak ada seorang pun yang berani menerimanya, dia masih mengatakan kalau terjadi sesuatu pada barangnya, asal aku bisa menjamin keselamatan nyawanya beserta keluarganya, dia tidak akan meminta ganti rugi untuk barang yang hilang, perusahaan perjalanan suhai semenjak berdiri 20 tahun yang lalu belum pernah mengalami musibah, demi mereka aku merasa berterima kasih. Tanda petik. Semua orang tahu kau adalah murid Kian Kunit Kiam, demi nama baik guru kau tidak bisa menolak mengantarkan barang ini, kata Ciam Giok Beng. Aku juga memikirkan hal ini, kalau tidak terjadi masalah dengan keluarga Yeu, kali ini sepanjang perjalanan kesentua aku kenal semua orang sehingga tidak akan terjadi sesuatu, tapi sekarang aku merasa sedikit khawatir, kata Kieti Yang Lim. Kumpulkan semua anggota perusahaan perjalanan suhai, sesudah berhasil mengantar barang ini perusahaan perjalanan suhai lebih baik ditutup saja, tetapi pekerjaan kali ini jangan sampai gagal, kata Ciam Giok Beng. Aku mempunyai empat orang pembelantu, ditambah denganku, kita bisa berangkat tapi menghadapi enam orang keluarga Yeu mungkin akan terjadi masalah, apalagi kalau Lim Hud Kiam ikut campur lagi Kieti Yang Lim menarik nafas. Aku telah memberitahu Lim Hud Kiam, kalau dia ingin merampok di tengah perjalanan aku akan ikut rombongan ini kata Ciam Giok Beng. Kieti Yang Lim merasa aneh, tidak, suheng jangan berkelana di dunia persilatan. Mengapa Ciam Giok Beng berkata sambil tersenyum? Ini adalah perintah guru jawab Kieti Yang Lim. Betul, tugas berkelana di dunia persilatan sudah guru serahkan kepadamu, tugasku adalah memperdalam ilmu pedang supaya ilmu pedang perguruan kita bisa lebih berjaya lagi, guru ingin ilmu pedang perguruan kita jadi nomor satu di dunia persilatan, sebenarnya pola pikir ini salah, kata Ciam Giok Beng. Memang si Olo Ciam Puel agak sombong, tapi di dunia ini memang tidak ada yang bisa mengalahkan beliau, kata In Tiong Ho. Saat keguruku masih hidup, mungkin tidak ada yang bisa mengalahkan beliau tapi keadaan seperti ini tidak akan bertahan selamanya, sekarang sudah ada orang yang kemampuannya melebih guruku, kata Ciam Giok Beng. Maksud Ciam Tai Hiap, dia adalah pemuda si Lim itu tanya In Tiong Ho. Lim Hood Kiam memang mengalahkan muridku, tapi sebenarnya setinggi apa kekuatan ilmu silatnya sampai sekarang masih belum jelas, kata Ciam Giok Beng. Aku kira ilmu silatnya tidak melebih guru, kata Soutian Xia. Susah untuk dikatakan, sebelum dicoba aku tidak merasa yakin, kata Ciam Giok Beng. Siapa yang Tai Hiap maksud, tanya In Tiong Ho. Keadaan sekarang ini tidak bisa dikatakan kalau aku nomor satu di dunia persilatan, tapi aku yakin kemampuanku sudah melewati ilmu guruku, kata Ciam Giok Beng. Semua orang merasa aneh dengan kata-katanya, Ciam Giok Beng berkata lagi, kata-kataku tadi bukan berarti aku. Tidak menghormati guruku, ilmu pedangku ku dapatkan dari guru, semua ilmunya beliau sendiri yang menciptakan, guru menghabiskan waktu 10 tahun untuk membuat beberapa jurus pedang, aku hanya membutuhkan waktu 2 bulan dan sudah menguasai semuanya, maka aku lebih pintar dari guru itu tidak aneh. Kata-kata Suheng tadi pasti tidak akan menjadi masalah, tapi Suheng, tanda petik, karena itu aku tetap akan mengikuti rombongan mengantarkan barang, memang guru sudah berpesan seperti itu tapi bukan berarti tidak bisa dirubah, sesudah guru meninggal, kita tidak membuat perguruan lain, tapi orang-orang dunia persilatan menganggap kita adalah perguruan resmi, aku adalah ketua perguruan ini, maka aku berhak menentukan semua masalah yang ada. Memang Suheng berhak menentukan semuanya tapi hal sekecil ini tidak perlu sampai merepotkan Suheng. Sute, ini bukan masalah kecil, kalau terjadi sesuatu di perjalanan kali ini, bukan saja namamu yang hancur juga nama perguruan kita akan ikut tercemar, maka aku ingin berhati-hati menghadapi hal ini, kata Ciam Giok Beng. Kieti yang lim terpaku, kalau di tengah perjalanan terjadi sesuatu, aku akan menebus kerugian itu dengan kematianku, apakah Suheng belum percaya padaku? Ciam Giok Beng menarik nafas dan berkata, ini bukan tentang masalah hidup atau mati, juga bukan tentang percaya atau tidak, kalau benar terjadi sesuatu apa gunanya kematianmu. Lanti yang siang saat sudah kembali, memang ilmu mereka mengalami kemajuan, tapi mereka tetap bukan lawanku, hal ini mereka sendiri juga sadar, maka mereka menggunakan senjata rahasia, aku tidak takut senjata rahasia beracun mereka, kata Kieti yang lim. Kieto aku jangan berkata demikian, hari ini, kata Inti Yong Ho. Hari ini mereka datang untuk membalas dendam, aku pun tidak tega melukai mereka, karena itu aku terkena senjata rahasia mereka, kalau mereka ingin merampok, demi tanggung jawab aku tidak akan segan-segan membunuh mereka, kata Kieti yang lim. Aku tahukah sanggup menghadapi mereka, tapi aku tetap akan mengikuti rombongan ini, karena Lai Mhut Kiam sudah mengajak bertarung dan aku sudah setuju, tidak mungkin kata-kata yang sudah ku keluarkan ditarik kembali, ucap Kiam Giok Beng dengan serius. Mengapa guru menyetujuinya? Tanya So Tiansya. Kau adalah muridku, pada pertarungan terbuka tadi dia. Memang darimu, maka dia pantas mengajakku bertarung. Jawab Kiam Giok Beng. Kalau So Heng sudah setuju, memang tidak mungkin dibatalkan, kita sudah lama tidak bertemu sulit mencari waktu untuk berkumpul, aku setuju saja tapi aku takut, ujar Kieti yang lim. Kiam Giok Beng tertawa, kau adalah ketua, yang membawa barang-barang itu pasti kau, aku hanya ikut, kecuali dalam keadaan terpaksa, hal lainnya aku tidak akan ikut campur. In Tiong Ho tertawa lalu berkata, kalau Ciam Tai Hiap ikut serta dalam rombongan ini aku kira ini adalah hal yang terbaik, aku juga ingin pulang dan perjalanan kita searah, aku juga akan ikut, sepanjang perjalanan kita bisa berkumpul dan mengobrol. Kieti yang lim tahu In Tiong Ho juga bermaksud pergi bersama dengannya untuk membantunya di sepanjang jalan nanti, dia jadi merasa sangat berterima kasih dan berkata, Lote, demi tanggung jawab, Ciam Su Heng juga demi nama baik perguruan, kau jangan masuk ke dalam masalah ini, Lanti yang siang set sangat dendam kepadaku, sedang rumah In Lote dengan rumah tinggal mereka sangat berdekatan, untuk apa kau mencari masalah? In Tiong Ho berkata, Tuh aku sekalian jangan curiga kalau aku akan ikut karena berniat membantu, dengan adanya Ciam Tai Hiap, ilmu silatku yang rendah ini tidak akan ada artinya, aku ikut karena kalau aku pulang sendiri di sepanjang perjalanan nanti aku akan kesepian, kalau pergi bersama kalian jadi akan lebih ramai, apalagi ongkos-ongkos yang kubawa untuk perjalanan kali ini tidak cukup, kalau ikut kalian sepanjang jalan, makan, minum, dan ongkos menginap bisa ikut numpang, aku kira Tuh aku tidak akan pelit kepadaku. In Tiong Ho adalah orang kaya di Hun Lem, tidak akan ada masalah dengan keuangannya, maka Kieti Yang Lim tahu kalau dia hanya bergurau, tapi dia begitu bersungguh-sungguh ingin ikut, kalau ditolak lagi akan terasa tidak enak, apalagi ada Ciam Su Heng, tentu tidak merepotkan teman akrabnya, maka dia tidak banyak bicara lagi. Sudahlah, rencana kita seperti ini, besok kita akan berangkat, sekarang Kiai Sute istirahat dulu, kita keluar untuk melayani para tamu. Aku kira sahabat-sahabatku di luar sangat mengkhawatirkan keadaan lukaku, lebih baik aku keluar juga kata Kieti Yang Lim. Su Siok, apakah kau sudah kuatannya So Tiansya? Senjata rahasia Lantian Siang Set memang sangat gelihai. Tapi obat penawar mereka juga sangat manjur, racun sudah ditawarkan maka tidak ada masalah lagi, hanya saja luka yang ada di dadamu yang terkena kaitan itu, kata Ciam Giyok Beng. Kieti Yang Lim berkata, aku berkelana di dunia persilatan sudah puluhan tahun, masa hanya luka begitu saja langsung roboh? Lebih baik Kieto Aku keluar dulu supaya teman-teman yang di luar sana menjadi tenang, dan juga sekalian memberi ancaman kepada Lantian Siang Set, kalau senjata rahasia mereka bukan ancaman bagi kita kata In Tiong Ho. Maksudku juga demikian kata Kieti Yang Lim sambil tertawa. Tapi kalau Lantian Siang Set tahu senjata rahasia beracun tidak bisa mengancam kepada kita, dia akan menggunakan kera yang lebih lihai lagi, kata So Tiansya. Kieti Yang Lim tersenyum, itu memang maksudku, kalau menggunakan kera lain aku rasa masih bisa menghadapinya, hanya saja senjata rahasia beracun mereka. Maka kalau bukan karena diam-diam Lim Hut Kiam memberikan obat penawarnya, aku yakin nyawaku belum tentu tertolong karena itu, aku yakin senjata beracun lebih lihai dibandingkan kera lain. Sambil tersenyum dia keluar dari kamar, Kiam Giok Beng dan In Tiong Ho pun ikut keluar, kemunculan Kieti Yang Lim benar-benar membuat tamu-tamu terkejut, mereka segera memberi salam dengan kera, terselubung Kieti Yang Lim. Menyatakan kalau semua ini adalah jasa Kiam Giok Beng, membuat Pak Hai Kiam Im mendapat banyak kehormatan dari para tamu. So Tiansya sangat berpengalaman di dunia persilatan. Dia meneliti tamu-tamu yang berada di pesta susyoknya, sebab dia tahu di antara para tamu-tamu pasti ada koncol-koncolan Tiansyang Set, maka dia selalu meneliti keadaan para tamu, apalagi ada yang terlalu masa bodoh atau terlalu aktif, diam-diam dia mencatat di dalam otaknya. Setelah diteliti yang paling menonjol adalah dua pengurus perusahaan perjalanan lain dari Kim Leng bernama Mah Yong Hui dan Mah Yong Seng, mereka sangat aktif, mereka selalu bertanya ini dan itu, tempat di mana mereka bekerja adalah perusahaan perjalanan bernama Yang Chan, transaksi mereka lumayan maju hanya tidak setenar suhai, dua saudara ma itu katanya pernah membawa barang dan di tengah perjalanan terjadi sesuatu mereka dirampok oleh beberapa pesilat tangguh dari golongan hitam, saat dua bersaudara ma datang meminta kembali barang yang mereka bawa, semua barang itu berhasil diambil kembali dengan tidak kurang satu pun. Kalau mengandalkan kekuatan dua bersaudara ma rasanya itu tidak akan mungkin, pasti ada orang yang menjadi mendukung mereka. Kalau dipikir lebih jauh semua akan mengerti apa yang sudah terjadi. So Tian Xia tidak memberitahukan apa yang sedang dia pikirkan kepada orang lain, sesudah pesta selesai diam-diam dia mengajak Tuseng Bu Takuang menguntit kedua orang itu.